Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei ketiga, apa kabar? Semoga kalian sehat ya Kali ini Miss Akta akan menyampaikan pembelajaran melalui video Dan kita akan belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika Apakah kalian sudah siap? Yuk, simak baik-baik videonya Sebelum ke Bhinneka Tunggal Ika Kita harus tahu keberagaman bangsa Indonesia Apa itu keberagaman bangsa Indonesia? Lihat secara selanjutnya Apa yang dimaksud dengan keberagaman? Keberagaman artinya bermacam-macam Bangsa Indonesia merupakan negara kepulauan Karena itu rakyat Indonesia memiliki beragam suku Warna kulit, postur tubuh, bahasa, budaya, adat istiadat, agama, mata pencaharian, dan lain-lain Dan karena ini merupakan sebuah anugerah Kita harus saling menghormati dan juga menghargai Berikut ini contoh keragaman rumah dan pakaian adat di Indonesia Daerah istimewa Yogyakarta Daerah istimewa Yogyakarta memiliki rumah adat bernama Bangsa Kencono Dan memiliki pakaian adat surjan dan juga kebaya Pakaian surjan ini untuk laki-laki dan kebaya untuk perempuan Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat mempunyai baju adat laki-laki yang disebut King Baba dan perempuan King Bibinge Rumah adatnya disebut Pentang atau bisa juga disebut Panjang Provinsi Papua Papua memiliki rumah adat Honai Dan baju adatnya ada Ewer dan juga Manawau Di Provinsi Nagro Aceh Darussalam ada baju adat Ule Balang Dan rumah adatnya disebut Krongbade Di Provinsi DKI Jakarta baju adatnya disebut baju adat Petawi Dan rumah adatnya disebut rumah adat Kebaya Provinsi Bali Provinsi Bali memiliki rumah adat Balemantan dan juga baju adat Payas Agung Itulah berbagai contoh keragaman bangsa Indonesia Lalu apa yang manfaat menghargai keberagaman? Manfaatnya adalah 1. Tercipta kehidupan yang rukun dan damai 2. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan 3. Tercipta rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat 4. Tidak mudah dipecah belah oleh pihak lain Keragaman di Indonesia ini tercermin dalam semboyan Bineka Tunggal Ika Yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu Semboyan ini terdapat pada pita yang digenggam burung Garuda Pancasila Istilah Bineka Tunggal Ika ini diambil dari Kitab Sutasoma Karangan Mkutan Tular Dengan semboyan Bineka Tunggal Ika ini diharapkan rakyat Indonesia menghargai perbedaan yang ada Perbedaan seharusnya menyatukan kita dan jangan dijadikan sebagai sumber pepecahan Dengan berbagai keragaman yang ada di Indonesia menjadikan manusia saling melengkapi Tugas minggu ini Tugas yang pertama adalah menjawab pertanyaan dan juga menarik garis pakaian ada dan rumah ada pada daerah yang tepat Tugas kedua Tugas untuk presentasi Caranya yaitu Pilihlah salah satu provinsi di Indonesia Carilah di internet suku, bahasa daerah, kesenian, makanan khas, pakaian adat, dan rumah adat provinsi yang kalian pilih Di pertemuan selanjutnya kalian akan mempresentasikan provinsi tersebut Itulah penjelasan mengenai Bineka Tunggal Ika Dan tugas yang harus kalian kumpulkan di minggu ini hanya worksheet yang ketiga dan keempat Worksheet untuk presentasi silahkan kalian keep Dan untuk presentasi minggu selanjutnya Tetap semangat, sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Moms and Dad sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru, playgroup, dan teka terpadu Budi Mulia II Seturan Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap Playground luas berstandar Eropa Kolam renang Ruang kelas yang nyaman dan luas Ditambah dengan kurikulum bilingual islamic Montessori yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia II Menjadikan belajar tetap menyenangkan Sesuai moto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah